selamat menikmati ketupat nasi tradisional Indonesia yang dikukus dalam bungkusan atau selongsong terbuat dari anyaman daun kelapa seakan identik dengan sajian makanan perayaan saat lebaran Idul Fitri atau Idul Adhak foto dan gambar-gambar ketupat dalam berbagai versi akan muncul dalam berbagai media di Indonesia khususnya saat memeriahkan perayaan Idul Fitri atau Idul Adhak dalam kedua perayaan hari lebaran umat Islam ini memang di sejumlah daerah di Indonesia banyak warga yang menyajikan laut yang pas disantap dengan nasi ketupat di kota Makassar khususnya nasi ketupat setiap hari dapat dijumpai di warung atau resto yang menyajikan menu Coto Makassar Coto Makassar paling mantap jika disantap dengan nasi ketupat hingga kini masih banyak warung Coto di kota Makassar menyediakan ketupat gratis bagi pelanggannya selain terbuat dari daun kelapa juga belakangan banyak yang membuat selongsong ketupat dari anyaman daun pandan nasi ketupatnya berasa wangi pandan Anda tahu untuk membuat selongsong ketupat diperlukan keterampilan khusus tersendiri untuk menganyamnya tidak mudah meskipun teori-teori menganyam telah dipelajari masih dibutuhkan sejumlah waktu praktik untuk membuat selongsong ketupat pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 menyukuhkan sesi acara khusus menganyam selongsong ketupat dari daun pandan di acara pameran bersama hari pendidikan nasional bulan merdeka belajar pada 18 April 2024 di halaman barat benteng Poro Tedam kota Makassar acaranya berlangsung seru apalagi pembuatan selongsong ketupat kali ini menggunakan anyaman daun pandan yang lebih lemes dibanding menggunakan daun kelapa kita lihat tak hanya siswa tetapi banyak juga dari kalangan pendidik yang masih bingung untuk menganyam daun pandan menjadi selongsong ketupat yang utuh selamat menikmati 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 selamat menikmati